Intro Guys, dewasa ini hobi fotografi makin banyak diminati ya. Gara-gara media sosial juga sih yang punya hobi foto-foto jadi makin mudah buat unjuk gigi. Tinggal upload, seluruh dunia bisa lihat hasilnya. Gak perlu cetak foto atau bikin pameran tuh. Udah gitu, teknologi peralatan fotografi juga makin berkembang. Hari gini foto pakai kamera HP juga udah cakep hasilnya. Salah satu komunitas hobi fotografi, ya teman-teman dari Bandung ini nih guys. Namanya komunitas semut foto Bandung. Mereka eksis sejak tahun 2012. Kebetulan sekarang mereka lagi bikin makrofotografi atau toyfotografi. Tuh liat, ada action figure, mini figure, dan diecast. Ini dia guys, kalau jamano dibilangnya collapse. Karena merupakan kolaborasi antara hobi fotografi dan koleksi mainan. Baik itu action figure, diecast, atau mini figure. Di antara teman-teman komunitas ini juga ada loh yang awalnya koleksi action figure dan diecast dengan berbagai skala ukuran. Ayo, kalian yang masih nyimpen koleksi mainan zaman masih kecil, coba diinget-inget lagi. Siapa tahu bisa tuh dikembangin jadi hobi baru. Nah, kalau koleksi mini figure, kebanyakan memang untuk uproon fotografi. Kalian tahu nggak sih, untuk mini figure ini ukuran skalanya adalah 1 banding 87. Maksudnya, 87 kali mini figure sama dengan ukuran manusia sebenarnya. Karena ukurannya yang kecil banget, di kalangan teman-teman komunitas, mini figure ini biasa disebut tuyul guys. Harga mini figure sendiri dimulai dari 100 ribuan. Makanya, teman-teman di komunitas sering tukar pakai koleksi mereka, biar lebih hemat dan fotonya lebih variatif. Penggunaan barang-barang lainnya untuk ornamen tambahan juga sering diaplikasikan guys. Seperti taplak meja, ranting, tanaman, bahkan makanan. Semua tergantung konsep dan objek figure yang akan digunakan. Buat para penggiat toy fotografi, genre fotografi yang satu ini memang terkenal nggak makan tempat dan modal besar guys. Yang penting punya daya imajinasi yang tinggi, termasuk bisa menentukan spot yang cakep. Selain itu, karena ukuran mini figure atau diecast ini terbilang kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana. Contohnya nih, teman-teman komunitas semut foto lagi ngambil spot di sebuah cafe di bilangan setiap bodi. Untuk kamera yang dipakai, memang nggak ada ketentuan guys. Tapi memang lebih menguntungkan kalau pakai kamera dengan lensa makro, atau lensa fix ukuran 50mm. Kalian tahu nggak sih, ada sebuah penelitian yang menyebutkan, bahwa pada tahun 2017, ada sekitar 1,2 triliun frame foto yang diambil oleh orang di seluruh dunia. Dari jumlah sebanyak itu, 85% diantaranya menggunakan kamera smartphone, alias kamera handphone. Sementara yang menggunakan kamera digital cuma sekitar 10% aja. So, buat kalian yang tertarik tapi belum punya kamera digital atau mirrorless, coba aja dulu pakai kamera handphone kalian. Memang sih, kamera hape ada keterbatasan. Tapi bukan berarti nggak bisa disiasatin. Kuih, simak tips and trick dari Terry nih. Cuman bedanya, nggak bisa ngatur, mungkin nggak bisa ngatur speed, kalau di tempat yang terlalu terang, kayak gitu. Kalau di kamera kan bisa, kita ngatur. Jadi, backgroundnya digelapin, si objeknya tetap terang. Kalau hape nggak bisa, itu aja sih. Jadi, tipsnya untuk yang pakai hape, cari yang cahayanya aman, kondisi cahayanya aman, gitu aja. Tuh kan guys, intinya asal cahayanya aman. Ingat ya guys, yang penting bukan alatnya, tapi gimana kita nyasatinya. Hahaha. Kalau kata fotografer yang udah handal, yang paling utama tuh, the man behind the camera. Hahaha.